Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngebahas tentang akun Facebook Whitelist atau sekarang sering disebut sebagai akun Meta Whitelist nah akun ini sering banget dipakai untuk beriklan kenapa sih, apa keuntungannya, apa benefitnya dan kenapa sih penting buat kita pakai termasuk juga saya dan HSF itu merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan akun Facebook Whitelist agar iklannya lebih lancar dan lebih profitable simak di video ini jadi disini aku akan jelasin apa itu akun Facebook Whitelist atau juga karena sekarang namanya jadi Meta akun Meta Whitelist ini adalah akun iklan yang digunakan untuk beriklan iyalah, akun iklannya untuk beriklan nah tetapi ini bukan akun iklan kita tapi akun iklan dari pihak ketiga jadi apa sih sebetulnya yang dijanjikan oleh akun Facebook Whitelist ini akun Facebook Whitelist ini adalah sebuah cara supaya iklan kita lebih profitable kenapa? karena saat beriklan seringkali tiba-tiba lagi asik-asiknya iklan akun iklan kita Bennett nah ini yang dijawab oleh akun Facebook Whitelist ada yang bilang ini akun iklannya lebih kuat ada yang bilang ini akun iklannya orang dalam dan lain-lain ya tapi pada intinya akun Facebook Whitelist ini membuat kita lebih nyaman beriklan jadi ketika di Bennett kita langsung bisa beriklan lagi nah ini ya tadi saya udah sebutin hambatan beriklan pertama adalah akun tiba-tiba Bennett yes, gak enak banget ketika akun tiba-tiba Bennett dan ada jeda untuk mereinstate atau untuk mereview ulang ya dengan akun Facebook Whitelist ketika di Bennett kita bisa langsung minta akun baru dan kita pindahkan budgetnya kita langsung run iklan lagi kemudian spendingnya juga akun-akun iklan yang baru yang dibuat biasanya spendingnya akan lebih rendah akun iklan ini spendingnya jadi lebih besar dan yang juga penting adalah masalah kartu pembayaran kadang-kadang ketika kartunya direjek itu jadi tidak bisa digunakan kembali atau kita perlu mencari kartu yang lain dan itu merepotkan Whitelist memiliki benefit yang pertama garansi akun jika Bennett selama berlangganan jadi ketika Bennett langsung diganti baru Bennett langsung diganti baru dan itu tidak ada batasannya ya teman-teman tetapi juga kita perlu evaluasi ya kenapa akun kita kena Bennett kemarin ada pemain AdSense Bennett beberapa kali terus kemudian diganti dan kemudian ini lagi jalan dengan baik dan juga iklan herbal iklan yang agak riskan dijalankan di akun personal dijalankan di akun Whitelist ini bisa jalan terus yang kedua lebih hemat 11% ini adalah teks ya teman-teman jadi akun Whitelist kita tidak perlu membayar 11% tambahan yang ketiga adalah harga sewanya murah jadi HSF, High Speed Flow punya Whitelist dengan harga hanya 100 ribu per akun ini salah satu yang termurah di pasaran kenapa? karena zaman dulu kemarin kayaknya masih dalam waktu bulan lalu lah ya bulan lalu itu saya sebelum pakai service yang ini saya pakai layanan 500 ribu per satu akun iklan itu kan lumayan banget ya tiap bulan itu perlu memperpanjang sewa 500 ribu 500 ribu, nah ini cuma 100 ribu aja dan tidak ada minimal akun kadang-kadang ada yang pakai minimal akun ya lebih murah kalau menyewa sekali 5 gitu sekali 10 gitu nah ini satu aja sudah dapat harga termurah 100 ribu rupiah dan si top up-nya juga murah yaitu 5% jadi kalau teman-teman nanti top up 1 juta misalnya berarti 5%-nya adalah 50 ribu nah seperti itu ya teman-teman nah sebagai catatan pastikan sudah memiliki business manager dulu sebelum order akun whitelist jadi teman-teman bisa buka link ini business facebook.com overview kalau belum mempunyai business manager nah disini langsung bisa membuat business manager ya atau sekarang namanya suite meta business suite langsung bikin nama bisnisnya apa nama kita apa dan email bisnisnya nah kalau teman-teman sudah punya karena sudah sering beriklan langkah ini bisa di skip tapi kalau belum punya ini wajib dilakukan ya teman-teman lalu apa yang didapat yang didapat adalah id business manager karena id business manager itulah yang akan digunakan untuk diberikan ke provider akun whitelist-nya untuk diberikan akses akun iklan whitelist begitu sudah untuk whitelist-nya sendiri highspeedflow mempunyai layanan akun iklan whitelist itu di go.highspeedflow.com garis miring whitelist nah disini bisa langsung menyewa melalui highspeedflow ini adalah nomor keting tujuannya jumlah akun satu misalnya dan jumlah top up-nya kelipatan satu juta ya plus fee-nya lima persen kalau mau top up dua juta tinggal ditambahkan dua juta mau akunnya itu mau lebih misalnya mau dua mau lima misalnya ini misalnya mau lima juta juga jadi satu akun nanti ini bisa diatur ya teman-teman mau satu akun itu isinya kalau begini ya satu akun per satu akunnya satu juta jadi lima akun jadi lima juta atau mau di satu akun pertama dua juta tiga juta itu bisa diatur nanti akan dihubungin oleh CS akun whitelist-nya nah disini tinggal tulis nama dan nomor whatsapp dan email dan pesan sekarang nah begitu sudah pesan sekarang nilai nominal ini teman-teman bisa kirim ke akun yang nomor keting yang sudah ada disini nomor keting whitelist-nya HSF di BRI atau teman-teman bisa pakai briefal pakai flip atau pakai apapun sehingga bisa mentransfer ke hari ini tadi sudah dijelaskan bagaimana akun whitelist itu sangat berpengaruh untuk iklan kita untuk melakukan sewa atau order teman-teman bisa lakukan sesuai link yang ada di deskripsi atau link yang tadi ada di video sampai bertemu di video selanjutnya bye bye